selamat menikmati masih membahas tentang review buku buku bahasa Jepang tentunya dan kali ini seperti yang teman-teman lihat di layar ya ada buku dari Oku Nobu Yuki ini karyanya, nah ini ada namanya nih Sensei Bejo Judis Tiro makanya judul bukunya pelajaran bahasa Jepang dengan Beje Sistem atau Sistem dari Sensei Bejo Judis Tiro ya nah ini bahasa Jepang ya, di sebelah kiri nih Nihongo no Kyokasho ini ada jilid 3, jilid 1 yang tengah sama jilid 2, jadi ada 3 buku ada 3 jilid ya nah kita akan mereview satu per satu buku tersebut kita akan cek bagian dalam isi bukunya jadi seperti video kemarin kita akan mereview buku-buku bahasa Jepang tidak hanya buku yang ini saya mau cari satu buku lagi nah ini buku yang paling sebentar, saya ambil dulu ya ini buku yang paling unik ya karena saya dapat buku bahasa Jepang dimana judulnya ini Bicarakan Saebeng Yu nah jadi ini bahasa Jepang khusus apa ya lebih khusus ya karena ini bahasa Jepangnya bahasa Jepang yang sedikit berbeda karena ini memakai logat khusus daerah Kansai jadi Kansai Beng Beng itu semacam logat jadi logat Kansai ya semacam itu jadi ada sedikit perbedaan dengan bahasa Jepang general atau bahasa Jepang umumnya ya atau bahasa Jepang pada umumnya nah ini dia bukunya nah ini bukunya nanti ini yang terakhir ya saya bahas jadi buku yang ini Kansai Beng ini sama ketiga buku ini sedikit informasi saya dapatkan dari lomba waktu itu ya lomba ke Jepangan tepatnya lomba kanji kanji taikai di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta waktu itu tahun 2017 jadi hadiahnya adalah buku-buku ini buku ketiga buku ini sama buku Kansai Beng yang tadi yang warna biru itu adalah ini adalah ini semua adalah hadiah dari lomba tersebut selain ini juga saya dapat sebenarnya ada souvenir ada apa minuman ya semacam itu lah jadi pada tahun 2017 saya pernah juara kanji jadi itu lomba kanji ya lomba menulis kanji lomba apa kayak menulis soal apa menjawab latihan soal kanji semacam itu level setara level di LPDN 4 seperti itu itu pada tahun 2017 ya dan ini adalah hadiahnya oke kita langsung ke agenda review ya kita mulai dari buku ini buku karya Sensei Bejojo di Setiro kita akan ini sebenarnya buku keluaran lama ya nanti kita lihat cek tahunnya ini keluaran tahun berapa mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk bahan ajar atau bahan belajar bahasa Jepang dasar ya ini kayaknya sih bahasa Jepang dasar oke kita mulai dari buku ini dari jilid 1 ya oke ini kita tarik dulu oke kita akan bahas tentang buku ini ya pertama sebentar kita fokuskan dulu kameranya si agak burem terlihat ya sebenar-benar masih burem ya nah Okunobuyuki Bejo Judis Tiro ya Sensei Bejo Judis Tiro ini karya beliau sepertinya pelajaran bahasa Jepang sedar kameranya masih agak perang fokus nah pelajaran bahasa Jepang dengan BG System kita cek ini jilid 1 ya kita buka nah bagian awalnya seperti ini nah ini dia benar teman-teman ini buku keluaran lama ya kita lihat buku keluaran tahun 2009 bayangin teman-teman ini udah lebih dari 10 tahun ya buku keluaran lama namun meskipun begitu ini masih apa ya masih bagus masih dapat dijadikan intervensi buat belajar bahasa Jepang dasar ya nah ini dia pelajaran bahasa Jepang dasar dengan BG System 1 jilid 1 karya dari Okunobuyuki ya Bejo Judis Tiro penyunting oke siap semuanya sudah terpampang jelas ya kesain blank hak cipta dilindungi oke siap nah daftar isinya ada pelajaran 1 sampai pelajaran 7 kelampiran jawaban latihan jawaban belajar kembali arti kosa kata hiragana huruf latin ujian jawaban ujian cukup lengkap ya ada daftar hiragana sama tempat latihan menulis ini sangat praktis sih bukunya juga kecil jadi praktis buat dibawa kemana-mana dan tentunya ini sangat bagus untuk belajar bahasa jipang dari dasar ya kata pengantar nah apa ini tentang beja sistem oke kita langsung menuju ke poin utamanya aja wah ternyata disini ada oh ini ternyata kata pengantarnya aja ditulis tahun 2006 ya berarti ini udah lama banget bukunya ini nah ini ada ini semacam quotes kayaknya wah iya ini bener semacam quotes kalau dilihat artinya kita baca sama-sama ya lalu kita fokuskan dulu hito kara hito kara apa ini oso wa ta koto wa sugu ni wa sureru jibun jisin no doriku de eita mono jibun jisin no doriku de kanji tottamono wa wa sureru koto ga nai jibun jisin no doriku de nah ini kanjinya apa nih mungkin teman-teman ada yang tahu nih kemudian kanji tottamono oh ini e kayaknya e dari sini ya yang doriku de eita jadi ini jadi kata benda ya taknya di langit ee kemudian kanji tottamono kosoga jibun jisin no honto no apa ini kita lihat dari dekat zai zai sang de aru doriku arunomi nah artinya adalah sesuatu yang diajari mudah lupa sesuatu yang didapat dengan usaha sendiri sesuatu yang diusahakan dan dirasakan sendiri susah dilupakan sesuatu yang didapat dan dirasakan dengan usaha sendiri itulah bekal anda sebenarnya berusaha lah oh mantap sekali teman-teman quotes dari buku ini ya kita ulang lagi artinya sesuatu yang diajari mudah lupa sesuatu yang didapat dengan usaha sendiri sesuatu yang diusahakan dan dirasakan sendiri susah dilupakan sesuatu yang didapat dan dirasakan dengan usaha sendiri itulah bekal anda sebenarnya jadi berusaha lah oke nah di bagian awal kita disambut dengan pelajaran satu Aisatsu salam ohayo gozaimasu atau ohayo konnichiwa kongbangwa sudah di ada artinya juga ya selamat pagi selamat siang selamat malam catatan kata-kata yang di atas hanya dipakai waktu bertemu orang saja waktu berpisah tidak bisa dipakai waktu berpisah nanti lengkap ya dikasih contoh kosa katanya kemudian dijelaskan poin-poinnya hiragana ini pakai L ya bukan Ra salah pengetikan mungkin nah kita oh langsung ada pelajaran tentang penulisan ya penulisan huruf hiragana ini tampilan awal buku kunoboyoki karya dari bejo judi shiro ya oke kita skip kumpulan hiragana sudah itu ada penjelasan tentang hiragana tadi ya ini kenapa R nya berubah jadi L semua ini lenisyu kan seharusnya ren renisyu jadi L semua ya salah pengetikan mungkin ini tulis dan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang oh ini pakai huruf hiragana ya ini latihannya mungkin jadi tadi kan ada kumpulan penulisan hiragana kemudian sesudah berlatih langsung dikasih soalnya diubah ke huruf diubah ke dalam bahasa Jepang dulu ya kemudian ke hiragana kayaknya kaiwa percakapan dari no iye no da sensei no iye dari no sensei yanto sang no sensei oh langsung bab 2 ya pelajaran 2 ini sangat praktis ini mungkin sangat rekomendasi ya untuk pembelajar bahasa Jepang pemula seperti itu memang buku ini didesain sepertinya untuk mengarah ke situ kumpulan kuasa kata ada hiragana lagi huruf-huruf hiragana setelah cara penulisannya diajarkan disini ya bahkan menarik sekali huruf hiragana langsung juga digambarkan dalam bentuk nama-nama hewan ya misalnya nyamuk dalam bahasa Jepang itu K gigi H kemudian larat hai ini jadi sekalian belajar kosa kata baru dalam bahasa Jepang ya teman-teman ada risu tupai ada ari semut ini pakai R ya bukan L kalau disitu kan indonesianya pakai L ya nah ini pakai R ya bacanya ari bukan ali menarik sekali bukunya ada hata bendera madok jendela isu kursi suika semangka jadi sekalian belajar kosa kata baru ya teman-teman oke taiko duk atau dram doko oke semacam ini teman-teman jadi lengkap sekali ada penjelasannya ada latihan soalnya ada percakapan sederhana bahkan untuk melatih bahasa Jepang sangat rekomendasi sih meskipun ini keluar keluaran buku lama ya buku keluaran lama tapi masih cukup bagus untuk pemula belajar bahasa Jepang ya ada lanjutannya lagi tadi nih kosa kata baru nih kosa kata baru neko kucing sika kijang usi sapi isi batu oke coba kita langsung skip ke belakang ya lengkap di belakang lebih detail lagi ada kumpulan soal juga ini dan lebih banyak memakai hurufnya hiragana ya jadi ini sebenarnya bagus juga untuk teman-teman kumpulan yang memang baru belajar bahasa Jepang ya apalagi banyak kumpulan huruf hiragana jadi buku ini sangat bagus sekali ya untuk pemula khususnya menggunakan buku okunoboyoki bejo jodis tiro pelajaran bahasa Jepang dengan beja sistem jilid 1 ya jadi kurang lebih isi bagian dalamnya seperti itu baik teman-teman setelah ini kita langsung menuju ke buku jilid 2 aja ya jadi jangan teman-teman tetap di channel happy nihongo oke minasang ini adalah buku berikutnya masih buku dari okunoboyoki bejo jodis tiro pelajaran bahasa Jepang dengan beja sistem jilid 2 oke kita langsung cek saja bagian dalamnya wow tahun 2007 bahkan ada harganya ya ini harga di tahun itu kayaknya sih padahal ini bisa dapatkan dari lomba ya tetapi ada harganya di dalam ini juga keluaran dari kayak Sain Blank ya buru buku baru goto yang kemarin saya review nah ini dia kayak Sain Blank 2007 ya ini keluaran 2007 mungkin udah 10 tahunan ya berarti ya 10 tahun lebih mungkin iya 10 tahun lebih sama tahun 2021 berarti mungkin 14 tahun lamanya ya kita lihat beja sistem jilid 2 tampilan awalnya seperti ini ya sedikit berbeda dia ada huruf kanjinya babnya ya day inika day isangka day ika day yongka day goka day orka day nanaka furoku lampiran aisatsu renshu no kotae fukushu no kotae kaiwa no imi matome kanji tanggo katakana hiragana pj apa ini katakana hyo restu restu no kotae 215 halaman oke disambut dengan quotes lagi ya apa ini quotesnya kita lihat dari dekat kita zoom dulu kita berjelas apa itu bacanya singpo 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 naki doryoku naki apa ini hibiwa nashi hibiwa nashi artinya tiada hari tanpa kemajuan tanpa usaha quotes di buku jilid 2 ya kita diawalnya dengan aisatsu di lembar selanjutnya di ikka kameranya kurang fokus nah aisatsu nya disini ada kumpulan aisatsu ya kumpulan salam suimasen atau suimasen suimasen deshita suimasen deshita doomo sitsore simashita sitsore simashita sitsore simo sitsore moshi waki arimase moshi waki nai gomen asai kurang na kayaknya nih gomen asai gomen asai harusnya gomen di bawahnya ada penjelasan ya oh disini artinya adalah kalimat-kalimat diatas semuanya artinya maaf atau minta maaf oh intinya penjelasan lebih detail ya tentang penggunaan kalimat-kalimat salam ini yang artinya minta maaf pada umumnya ya kita langsung next untuk mempersingkat katakana oh kalau tadi di jilid 1 kita membahas tentang penulisan atau tentang huruf kiragana dan penulisannya bagaimana kalau di buku jilid 2 nya ternyata kita di arahkan tentang huruf katakana ya sama cara penulisan huruf katakananya kita lihat k e a i kumpulan huruf katakana ya bentuk penulisan kosa kata kosa kata sarapan dari luar atau dari asing ya ada catatan disini ini oh udah masuk kanji apa ini kanji adalah huruf yang berasal dari Cina oh penjelasannya satu kanji mempunyai satu artinya atau lebih kanji yang sebenarnya kebanyakan bentuknya dari gambar yang punya artinya sendiri oke oh kita udah langsung menuju ke kanji juga ya di jilid dua ini udah dimasukin kanji-kanji dasar ya contohnya nih kanji dasar ada hito nih bacanya hito ya kanji dasar kayak bentuk orang ya dua kaki seperti itu ya badan udah sedikit masuk ke kanji dasar ya kemudian tanggo kosa kata kumpulan kosa katanya cukup banyak ya kita skip langsung kita skip langsung untuk mempersingkat langsung ada sipsumenya juga intinya lengkap juga nih buku ini ada renshunya juga latihan terjemahkan ke dalam bahasa jepang sesuai dengan contoh rei ya contoh orang yang mau belajar benkyo suruhito orang yang sudah belajar benkyo sitahito wah pola kalimat semacam ini belum kita pelajari ya di pini honggo di next video pasti akan kita pelajari pola kalimat semacam ini orang yang mau masak ini sekalian saya kasih tau ya berarti kan masak itu rei-ori suruh jadi orang yang mau masak rei-ori suruhito anjing yang mau latihan berarti renshu suruh inu seperti itu intinya pola kalimat semacam itu ya itu belum kita pelajari lebih detail nanti next video tentu kita akan belajarin ya kita skip aja dulu karena fokus kita disini adalah untuk mengecek isi buku ini terus macam review lah ya oke ada latihan soalnya ada percakapan juga kaiwa ya kaiwa sederhana sumimasen saki datang berarti kimasta berarti kita kali ya saki kitahito dokodesuka saki saki kitahitoa orang yang datang tadi itu ima hyano nakares ada di dalam kamar jadi dia tanya si eka sama ayu ya jadi percakapan eka dan ayu eka bilang permisi atau maaf orang yang telah datang tadi gitu kan dokodesuka dimana ayu menjawab saki kitahitoa orang yang telah datang tadi ima saat ini hyano hyano nakares bisa juga pake hyano nakares ini langsung des bisa hyano nakares di dalam kamar intinya percakapan sederhana ya cukup bagus sih ada kumpulan kosa kata kumpulan latihan ada percakapan juga langsung ke bab 2 oh tadi bab pertama bab 2 fokusyu ada bagian pengulangan juga fokusyu itu pengulangan ya tulislah dengan bahasa jepang nah yang tadi nih minta maaf minta maaf bentuk minta maaf semua ya tadi kita pelajari jawabannya itu ada yang ini sebenernya nah ini jawabannya ya di bab awal fokusyu sengaja ditulis lagi soalnya fokusyu pengulangan ya untuk segera teman-teman makin paham nah ini ada lanjutan lagi lanjutan katakana ya kebulan katakana nah ini ada contohnya seperti yang tadi di jelat 1 ya melon dalam bahasa jepang diambil dari bahasa inggris ya jadi kosa kata sarapan dari asing dari bahasa inggris maka dalam penulisannya bukan memakai hiragana tapi memakai katakana makanya seperti ini me rong ini me ini ro ini n me rong me rong jadi bukan ditulis hiragana seperti ini ya untuk penulisannya dalam bahasa jepang ditulis pakai huruf katakana karena ini bahasa sarapan atau bahasa bukan bahasa jepang asli ya dari luar maka ditulisnya pakai bahasa pakai huruf katakana kalau tadi kan di jelat 1 ada contoh semangka ya suika itu kan bahasa jepang asli atau kosa kata bahasa jepang asli untuk penyebutan semangka ya suika maka ditulisnya pakai huruf hiragana kalau ini merong karena dia diambil dari bahasa inggris maka memakai huruf katakana seperti itu merong contohnya ya merong melon ini gak ada contoh gambarnya tapi disini ada tulisannya kita perjelas dulu papaya papaya artinya papaya buang papaya banana ini juga dari bahasa inggris kita udah gak asing ya sama banana di jepang pun bacanya banana ditulisnya ya tentu pakai katakana nanas apa nih bahasa jepangnya nanas nih pineapple pineapple jadi dari bahasa inggris juga bahasa jepangnya pai nab ini sukecil ya jadi melebur kesini ya ini kayak hukum apa ya kalau di kalau di bahasa harap eh kalau di al-quran ya melebur kesini gitu jadi nab jadi ada p-nya dua ya nab terus ada sukecil yang bung kesini hukum apa ya biasanya lupa gitu mungkin teman-teman ada yang tau masih inget kalau yang sering baca quran ya jadi semacam itu perubahannya na sukecil sama pu jadi nab pu jadi double ya jadi gak nab pu tapi nab pu double p-nya pineapple itu artinya nanas oke lanjutan kanji lagi seperti tadi kanji-kanji sederhana ya kumpulan kosa kata lagi oke kita skip aja gambarannya sama ya seperti bab-bab sebelumnya kita langsung ke bab terakhir aja ada apa di bagian terakhir ada kumpulan kosa kata juga ya sama kumpulan huruf kata kanan tanggo ini kumpulan tanggo ya kumpulan kosa katanya cukup banyak sangat berguna ini untuk menambah vocabulary untuk pengetahuan kosa kata bahasa Jepang nah ini kumpulan kosa kata yang penulisannya pakai bahasa asing ya nih contohnya fuoku garpu nama negara Filipina fuiripin semacam itu intinya kumpulan kosa kata yang di bagian terakhir ini bab-bab terakhir ya ada latihan sol juga wow ini lengkap huruf kata kanan sama hiragana ya penulisannya jadi ini bener-bener bisa melatih teman-teman juga untuk makin cepat bisa dalam baca huruf Jepang kata kanan dan hiragana berikut dengan kanji kanji dasar ya jadi buku ini sangat bagus memang didesain untuk pemula ya sepertinya dibikin jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 nah ini buku jilid 2 nya ya kurang lebih sama seperti jilid 1 gambarannya bedanya di ini ada huruf kanji dasar dan kata kanan nah jadi buku ini sangat rekomendasi sekali teman-teman sudah ada 2 buku ya kita sudah bahas 2 buku jilid 1 dan juga jilid 2 pelajaran bahasa Jepang dengan beji sistem oku nobu yuki bejo jodis tiro oke teman-teman setelah ini kita akan bahas langsung ke buku jilid ketiga dari buku yang sama tentunya dari oku nobu yuki bejo jodis tiro oke jadi buat teman-teman yang masih dalam belajar bahasa Jepang atau yang baru mau khususnya yang pemula ya buku ini juga jadi rekomendasi meskipun ini buku keluaran lama ya ada yang 2006 bahkan 2009, 2007 ini adalah hadiah lomba ya keluaran lama tapi masih bagus sih masih relevan dengan kebutuhan bahasa Jepang sekarang khususnya untuk dasar-dasar boleh lah pakai buku ini saya sedikit konfirmasi ya saya juga tidak di-endorse seperti kemarin ya kemarin saya bahas keku syudo saya juga tidak di-endorse begitu pun dengan sekarang saya bahas salah satu buku kesehatan juga saya juga tidak di-endorse melainkan hanya inisiatif saja untuk merekomendasikan teman-teman menggunakan buku ini bagi pemula pembelajar bahasa Jepang oke teman-teman jangan kemana-mana setelah ini saya akan membahas tentang buku ini juga tapi jilid yang ketiga jadi teman-teman tetap di channel Happy Nihongo oke Minasang ini adalah buku yang ketiga ya jilid tiga masih dari Oku Nobu Yuki oke kita buka bukunya apakah dia boleh dengan quotes lagi seperti biasa ini tampilan awalnya oh ternyata nggak ada quotes ya tampilannya lebih sederhana 2007 ya nah ternyata disini lebih ditekankan kanji ya langsung disambut dengan kanji kanji dasar ini ada kurumah bacanya mobil artinya mirip kendaraannya huruf kanjinya kita cek slide berikutnya nah ini kumpulan kanji dasar ya jadi di jilid ketiga ini bukunya fokus ke kanji ternyata kita disambut dengan huruf-huruf kanji kanji-kanji dasar kita lihat kita lihat yama bacanya yama ya ini gunung bentuknya juga seperti pegunungan ya kawa seperti aliran sungai kawa yang artinya sungai memang seperti sungai ya aliran air kemudian ada bambu take nah ini take seperti bambu ya dai nah ini kanjinya nih dai ikka jadi yang ke atau bab yang ke satu ini kudamono buah-buahan ya atau kue ka kanji kudamono kemudian ada ka bagian bagian dai ikka ini kanya ya bagian satu bagian yang ke satu atau bab satu ini kumpulan kanji sederhana ya kumpulan-kumpulan kanji jadi sudah naik level sedikit nih teman-teman dari jilid satu kita diajarkan hiragana jilid dua katakana dan campuran kanji sedikit ya sederhana dan jilid jilid tiga kanjinya mulai semakin banyak tapi masih kanji-kanji sederhana ya kanji-kanji dasar nah ini contoh bacanya dan arti ya dari atas dai ikka pelajaran satu tenki asa soco ini artinya ya pagi-pagi kemudian basha yama fujisang kawa take kuda ini kuda ya kuda mono ame oto ama oto bunyi hujan ama oto ini jadi kusakanda baru ya sora langit auzora langit biru auzora ido sumur jadi lumayan teman-teman ada kumpulan kusakanda baru juga nih kita cek materi berikutnya terus lembar berikutnya masih kumpulan kusakanda lagi ya banyak banget ini sangat berguna buat teman-teman menambah kusakanda baru bahasa jepang oh langsung bahkan ada materi semacam kata sifat disini ya bagaimana menggambarkan suatu benda dengan sifatnya bunyi yang besar berarti kan oki oto oki besar oto bunyi-bunyi yang besar sempat kita pelajari tentang ini di bab 14 ya kalau gak salah sama Ika sensei kebulan soal nah ini kaiwa sederhana nah ini fokusyu pengulangan intinya gambarnya sama seperti buku jilid 1 dan jilid 2 ya ada kaiwanya ada fokusyu nya ada latihan soalnya semacam itu ada kusakanda barunya nah seperti biasa lagi langsung disambut di bab 2 ya diawali dengan kumpulan kanji lagi beserta dengan cara tulisnya ya kumpulan kanji lagi begitu banyak jadi ini cukup lengkap ya mungkin ini paket lengkap jilid 1 sampai jilid 3 jilid 1, jilid 2, jilid 3 belajar hiragana juga kata-kata juga dan kanji juga kanji-kanji dasar ya jadi sangat terrekomendasi sekali buku ini untuk kelas pemula atau mungkin untuk apa ya yang ingin belajar bahasa jepang secara praktis gitu dan bukunya juga gak besar-besar amat ya bisa dibawa kemana-mana dengan praktis ringan juga jadi sangat ya praktis sekali belajar dengan buku ini kita cek lagi masih kumpulan kanji dan diikuti kumpulan kusakata lagi ya jadi belajar kanji plus dapet kusakata baru jadi bukunya sangat bagus sih kumpulan kusakata baru ya penjelasannya lengkap banget ini ada latihannya oke oke Kayu warna dasar Semua Bahkan ada cara penyebutan tanggal disini Lengkap banget Ada bagian Fukushu Bab tiga pun seperti itu ya Jadi Setiap bab diawali dengan huruf kanji Penjelasannya Latihan soal, Fukushu, Kakaiwa sederhana Bagian paling belakang pun sama Kumpulan kosakara juga Jadi cukup lengkap ya teman-teman Jadi buku ini sangat terkomendasi sekali Sangat lengkap Dari jilid 1 sampai Jilid 2, jilid 3 Nah ini dia bukunya Kurang lebih gambaran isinya sama ya Yang jilid 3 ini Dengan jilid 2, jilid 1 Sama aja gambarannya Bedanya cuman kualitasnya makin Semakin besar jilidnya Kualitasnya semakin susah ya Seperti itu Tapi ini masih dalam Bahasa Jepang dasar ya Jadi jangan khawatir Jadi buat pembelajar bahasa Jepang Pemula Buku ini sangat Rekomendasi sekali Dan juga buat pembelajar bahasa Jepang Yang ingin apa ya Praktis belajar bahasa Jepangnya Dan bukunya juga bisa dibawa kemana-mana Tidak berat juga Sangat ringan sekali Bahkan bawah tiga-tiganya ringan Karena ukurannya juga tidak besar Jadi sangat praktis Dan Ya teman-teman mungkin bisa jadikan Referensi buku ini Untuk belajar bahasa Jepang Oke Setelah ini Buku yang terakhir Buku yang sudah dinanti-nantikan Yaitu buku tentang Bahasa Kansai Atau logat Kansai Bahasa Jepang cuma logatnya logat Kansai Jadi ada perbedaan sedikit Dengan bahasa Jepang umum Atau general Atau standarnya bahasa Jepang lah Agak-agak sedikit berbeda Misalnya cara mengucapkan sesuatu Hal Bahasa Jepang standarnya seperti ini Tapi kalau di Kansai Bank Atau logat Kansai Seperti ini Jadi ada sedikit perbedaan Nah itu akan kita bahas setelah ini ya Jadi Teman-teman Jangan kemana-mana Tetap di channel Happy Nihongo Oke sebentar ya teman-teman Saya persiapkan bukunya dulu Kansai Bank Atau logat Kansai Oke minasang Ini dia bukunya ya Kansai Bank Buku Kansai Bank Kita lihat Kansai Bank Hanashimashou Artinya mari berbicara dengan logat Kansai Nah ini daerah Kansai ya Di sebelah sini ya Dilengkapi bahasa Jepang standar Dan slang Dibantu oleh Fumiko Shibano Jadi ini juga dilengkapi CD audio ya Oleh penutur asli Jadi Teman-teman bisa gunakan PC atau laptop Untuk menggunakan Kasetnya ini Kasetnya kecil ya Nah seperti ini Ini unboxing sekalian ya Nah Kasetnya seperti ini Kecil banget Kansai Bank CD audio Buat Latihan Pengucapan Listening ya Dengan logat Kansai Seperti itu teman-teman Ini gimana masukin ya Nah Ini audionya Kita taruh dulu Nah ditampilannya Seperti ini ya Nah ini kita baca penjelasan Yang dahulu ya Dia Lekan saya Atau lebih Lebih fokus kameranya Agak sulit fokus kameranya Oke bagaimana ini Sulit sekali Tidak fokus-fokus kameranya Oke agak sulit Kita baca aja ya Saya yang baca Jadi Ini agak sulit sekali Oke kita baca aja Dialek Kansai atau lebih dikenal Kansai Bank adalah Salah satu dialek dari 28 dialek Yang ada di negeri Sakura Jepang Kansai Bank digunakan oleh Lebih dari 20 juta orang Jepang Yang berada di daerah Kansai Atau Kinki yang terletak di pulau Hongshu Jepang bagian barat Bicara Kansai Bank itu sangat menyenangkan Karena banyak yang menganggap Kansai Bank sebagai Salah satu dialek Bahasa Jepang yang paling gaul dan paling menarik Tapi sayangnya belum ada buku dalam bahasa Indonesia Yang membahas tentang Kansai Bank Oleh karena itu Penulis merencang buku ini Demi melengkapi keterampilan berbahasa Jepang pembaca Jadi untuk tambahan pengetahuan ya Dengan dialek Kansai Bank Aduh kameranya Sulit sekali untuk fokus ini Oke kita langsung ke Isi bukunya ya Bicara Kansai Bank yuk Oke Daftar isinya Semacam ini Ada perkenalan Kata-kata umum Dan berbagai konteks ya Oke Kita langsung cek lagi Nah ini Penjelasan tentang daerah Kansai ya Oh Shiga Ini Shiga Shigakeng kalau masalah Daerahnya Biwako ya Danau terbesar di Jepang Kalau tidak salah Ada materi Hiragana juga Cara baca serta hurufnya Ada katakana juga Nah ini Petanya ya Kurang lebih gambaran isinya Seperti ini bukunya Kita langsung pergi ke pola kalimat aja Pembahasan ya Bagian pembahasan Contoh-contoh kosa katanya Nah Kita lihat perbedaan Antara bahasa Jepang standar Atau bahasa Jepang umum Dengan Kansai Beng Untuk bagian perkenalan ya Bahasa Jepang standarnya Haji memasite Slangnya Haji memasite Untuk Kansai Bengnya Haji memasite Hai apa kabar Standarnya Namai wa Nante imaska Slangnya Namai nante yuno Nah kalau di Kansai Beng Bacanya Namai nante yun Pakai Ng ya Nante yun Nama kamu siapa Kita lihat contohnya lagi Beberapa contohnya ya Kita fokuskan kamera Standarnya Doko ni sundayiruno desuka Itu standar bahasa Jepangnya ya Bahasa Slangnya Doko ni sundayiruno Bahasa Kansai Bengnya Doko ni sundayirun Jadi sedikit Sedikit berbeda ya Selanjutnya Doko de Beng Kyoshimastaka Bahasa Jepang standarnya Bahasa Slangnya Doko de Beng Kyoshitano Kansai Bengnya Atau logat Kansai Doko de Beng Kyoshitan Seperti itu ya Kita cari contoh yang lain dulu ya Kita cari contoh yang lain Kata-kata umum Nah ini ada sedikit Pengetahuan baru nih Ternyata standarnya itu Atasi Untuk mencapain aku Dalam bahasa Jepang atau saya Itu atasi atau watasi bisa ya Slangnya atasi Kansai Beng ternyata uci Jadi dalam logat Kansai itu Untuk bilang Saya itu uci ya Ini saya juga baru tahu sebenarnya Logat Kansainya uci Jadi Kalau kita mau Kenalin diri Pakai logat Kansai Berarti Misalnya saya Misalnya Nama saya Sindi ya Berarti Saya Sindi Berarti Bahasa Jepangnya Dengan logat Kansai ya Uci wa Sindi desu Berarti seperti itu kali ya Jadi uci ya Baru tahu ini Teman-teman juga pasti Baru tahu juga nih Ternyata Dalam logat Kansai Beng Untuk mengucapkan aku Atau saya Bisa pakai kata uci Kita lihat yang lain Kita fokuskan lagi Standarnya untuk bilang kamu ya Kalau tadi aku Kalau kamu Dalam berasa Jepang itu Anatta Ini sudah biasa ya Slangnya omae Nah Kansai Bengnya justru Pakai kata jibung ya Yang justru Jibung itu kan Kalau dalam bahasa Jepang Umumnya Atau standarnya Memiliki arti Diri sendiri ya Jibung Jibung no koto Atau Jibung de Beng Kiyosuru Belajar sendiri misalnya Tapi disini Kansai Bengnya Saya juga baru tahu teman-teman Mengenai hal ini Kansai Beng ya Bahasa Jepang dengan logat Kansai Nah untuk bilang kurang bisa Nah untuk bilang kurang bisa Pola kalimatnya semacam ini ya Pakai kata amari Kemudian kata kerja Bentuk negatif E potensial Standar bahasa Jibungnya adalah Amari deki maseng Ini sudah biasa Slangnya amari deki na Ini juga sudah biasa Dan ternyata Kalau di Kansai Beng Atau logat Kansai Dia malah Anmari deki heng Kurang bisa Jadi baru tahu juga ini Begitu unik ya teman-teman Bagaimana cara Pengucapan bahasa Jepang Dalam Kansai Beng Atau logat Kansai Kita di contoh yang lain Langsung ke bab 3 ya Kita cari contoh yang lain Nah Yang udah gak asing ya Untuk bilang Maaf permisi Di bahasa Jepang Standarnya adalah Sumi maseng Bahasa Slangnya juga Sumi maseng Dan ternyata Kalau di Kansai Beng Atau logat Kansai Bacanya jadi Sun maseng Agak sedikit ada perbedaannya Bagi kita lihat Apakah ada lagi Nah pengucapan Selamat pagi nih Dalam Kansai Beng Kalau standarnya kan biasa ya Ohayo gozaimasu Kalau Slangnya sudah biasa Ohayo Tanpa gozaimasu Ohayo Ternyata kalau di Kansai Beng Atau logat Kansai Disebutnya adalah Ohayo Sang Ohayo Sang Seperti itu ya Selamat pagi Sedikit ada perbedaan Kalau siang dan malam sama ya Jadi contoh yang lain Unggapan marah Nah untuk bilang Hentikan ya Hentikan Kalau yang lagi Viral sekarang Di media sosial adalah Yame Kudashi ya Yang lagi Trending di media sosial Indonesia sekarang Yame Kudashi kan Nah kalau standar bahasa Jepang Yamete Kudasai Kalau Slangnya Yamete Kalau Kansai Bengnya Atau logat Kansainya Adalah Atau dengan logat Kansai Disebutkan Yame 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 Artinya hentikan Yame 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 Mungkin seperti itu ya Slangnya Yamete Bahasa Jepang standarnya adalah Yamete Kudasai Kalau bahasa Indonesia Yang lagi trending sekarang Di media sosial ya Selepas ini Yang lucu sekali itu Mungkin temen-temen Sampai terngiang-ngiang Yang Yamete Kudasi ya Kalau Nongga salah Oke Kita lihat contoh yang lain Nah mungkin misalnya bertanya Kenapa sih Bahasa ribang standar kan Nandedeska Slangnya Nandedayo Kansai Bengnya atau logat Kansainya Ternyata disebutkannya adalah Nandyanen Kenapa sih Seperti itu teman-teman Oke kurang lebih seperti itu aja ya Masih banyak lagi contohnya sebenarnya Jadi intinya ini Buku Kansai Beng ini didesain untuk Memang teman-teman yang ingin tahu Dan ingin mempelebar Pengetahuan bahasa Jepang Khususnya untuk Mengetahui bagaimana sih Logat Logat bahasa Jepang Versi Kansai Beng atau versi logat Daerah Kansai Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk review buku bahasa Jepang pada hari ini Apabila ada kekurangan Silahkan tuliskan saran Dan kritik di kolom komentar Karena tentu Saran dan kritik teman-teman Sangat Bermanfaat bagi Hapini Honggo Untuk perbaikan Kualitas Video Kualitas Pembelajaran Kualitas Konten tentunya Semakin baik ke depan Baik teman-teman Jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube kami Hapini Honggo Dengan cara Like, comment, share, dan juga subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Untuk mengetahui update video terbaru Dari Happy Nihongo setiap harinya Kalau begitu saya pamit これで終わりです Nihongo no bengkyo Gantate kudasai Kono dooga o mite korete Hontoni arigatou gozaimashita Jau sugi no dooga de Mata aimashou